Intro Udah menyikapi terawai yang cepat Memang Yang namanya faktor kebiasaan itu agak repot ya Cuma yang perlu kita fahami Tidak ada alasan orang tidak berubah Itu aja Jadi kalau kita mau ngubah Ayo bareng-bareng Awalnya dengan diri kita sendiri dulu aja Kita ingin berubah Kayak masalah sholat terawai Ini memang umum dimana-mana Cuma biasanya kalau kita ngobrol sama orang yang biasa cepat Dia punya alasan tertentu Dan itu memang Sesuai rukun Apa itu? Yang penting tumak ninanya ada Jadi Bicara masalah sholat terawai Dan sholat yang lain Cuma khususnya masalah terawai Itu yang penting syarat rukunnya terpenuhi sah Kayak tumak ninanya terpenuhi Kecuali yang kayak beredar Dimana itu? Di Jawa Timur atau di Jember? Yang mana dia sholat terawai 20 roka Cuma 5 menit atau 7 menit Ngobrol 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 Itu gak sah Karena tumak ninanya termasuk rukun Kata para ulama Yang namanya tumak ninanya itu Kadarnya seberapa sih? Kadar orang dikatakan Tumak ninanya itu Bikodri subhanallah Dengan orang mengucapkan subhanallah Jadi kata dari waktu Ke sin Ke onglo Itu batas waktunya Subhanallah Itu dinamakan tumak ninanya Coba memang Tujuan orang sholat itu yang harus kita fahami Apa tujuan orang sholat itu? Yaitu pengen dapat ke Khusuan Sehingga ntar tinggal diatur aja Dimusyawarohkan Mungkin yang menjadi imam Disana mungkin dia memikirkan Ini kalau 20 rokaat lama Akhirnya ntar orang Tidak mau sholat Sehingga ntar tinggal dimusyawarohkan Bagaimana orang itu Paling tidak Ya kayak haji wuha cerita tadi Tidak keteteran lah Baru ruku ini sudah sujud Belum lagi air habis terawai Encok lagi Ini dosan dah imamnya ini Bukan sesuatu yang Mustahil kan Lagi ruku Allah akbar Allah akbar Enggak mau ini Kalau yang muda-muda It's okay No problem Kalau yang sudah sepuh Yang sudah wayah Nah ini Kan bisa jadi problem Sehingga ya paling tidak Diatur lah Ya Kayak rukunya Kayak iktidalnya Kayak sujudnya Saya juga kadang-kadang Walaupun saya masih 31 tahun Mendapati imam yang gitu Kadang-kadang agak ngos-ngosan juga Jadi paling tidak mulai sekarang ya Kita sebagai imam agak bijak lah Khususnya memberikan waktu jeda Antara ruku Ke iktidal Ke iktidal Kesujud Sampai entah berdirilah Lagi paling tidak diatur Dan itu tentunya harus dimusyawarokan Tapi jangan akhirnya menjadi alasan sholat sendiri Itu juga kurang baik Walaupun salah berjamaah itu Bukan wajib Sunnah mu'akadah Sunnah yang sangat dianjurkan Tapi kalau tidak salah Dalam adab imam Ahmad bin Hanbal Itu dikatakan Fardu Kifaya Jadi kalau satu kampung Tidak ada yang sholat Itu semuanya berdosa Jadi tetap kita sholat Tinggal yuk Barang-barang kita musyawarokan Bagaimana sholat Tetap kita dapat kehusuan Tapi tetap mungkin Tidak terlalu lama Karena mungkin disana Ada yang punya hajat Apalagi yang ibu-ibu Yang bawa anak Kan mau tidak mau Kan ibu-ibu pasti bawa anak kan Kalau terlalu lama Juga 20 rokat Juga bisa menyebabkan fitnah Sebagaimana zaman Nabi Ada sahabat Mu'ad bin Jabal Sholatnya kalau tidak salah Bacanya Al-Baqarah Sholat 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 Fardu Baca Al-Baqarah Sampai sahabat Nabi Ngadu kepada Rasul Akhirnya dipanggil Sahabat Mu'ad bin Jabal Apa kata Nabi At-takuna fattan Ya Mu'ad Ya Mu'ad bin Jabal Kamu menyebar fitnah Di antara para sahabat Dan sahabat dan sahabat yang lainnya Kalau kamu sholat Jangan lama-lama Di belakangmu itu Ada seorang bapak-bapak Ada ibu-ibu Ada yang tua Ada yang mungkin sakit Ada yang bawa anak Sehingga akhirnya Anaknya teriak-teriak Nangis-nangis Sehingga Nah ini Nabi berikan solusi Surat yang paling panjang itu Dengan kadar surat Al-A'la Dan Al-Ghoshiyah Sabih semua Atau halata Kehadithul Ghoshiyah Nama Allah Wa'ala Bismillahirrahmanirrahim